Pemilihan Wali Kota Medan Pemilihan Wali Kota Medan yang memiliki kekaguman terhadap kain ulos. Dia memilih untuk menjadi seorang penenun kain ulos dan hobi merupakan faktor pendukung profesinya saat ini. Dirinya bersama sejumlah ibu rumah tangga lain cukup cekatan dalam hal pembuatan motif ulos yang rumit. Roison bersama perajin lain tergabung dalam sebuah kelompok bekerjasama dengan pemilik galeri ulos. Hal ini mereka lakukan agar tetap bertahan. Dengan adanya Pilkada Wali Kota Medan, mereka berharap besar agar usaha mereka dapat didukung agar bisa berkembang lebih baik lagi. Roison berharap promosi kain ulos dapat digencarkan ke luar negeri oleh pemerintah sehingga mampu mendorong perekonomian para perajin kain ulos. Ya harapan saya sih gimana ya, harusnya bolehlah ini membantu kami memasarkan satu ulos kami ini kan. Kan ini sudah bisa dipakai untuk bahan baju, tas-tasan, kadang juga dipakai orang untuk kerajinan-kerajinan tangan lain-lain. Ibratnya, tas tadi, dasi, ada juga topi gitu ya kan. Ada pakai jas juga, ada dibuat jas gitu. Ya harapan saya supaya ini terkenal sampai ke mancanegara. Terus ya, satu ya gaji kami agak ditambahin lah, ada pemasukan sama kami gitu. Sebelum masa pandemi COVID-19, sejumlah perajin sudah mulai kesulitan untuk mengembangkan usaha. Ditambah lagi beberapa bulan masa pandemi, sehingga membuat mereka cukup sulit. Mereka berharap dengan adanya wali kota Medan terpilih nantinya, mampu mengangkat perekonomian perajin kain ulos. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara 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 Ut